Halo guys, selamat datang di channel youtube Gusti Eka Baiklah, kali ini saya akan membahas burung yang ada di sekitar rumah kita Dan tak lupa, saya ditemani juga oleh Mas Kario, si Raja Ngopil Gara Gusti, saya mau tanya ya, kenapa kok yang nonton youtube kita kok sedikit ya Yang subscriber juga ya cuma nambah sedikit Masa youtube yang nonton 17, 20, 10, 12 Paduh, ini gimana ini Tiap hari cuma nambah satu Yang subscribe maksudnya Wah, dadah-dadah, ini gimana ya Ya, nggak apa-apa Tomas Kan channel kita juga baru belajar Ini lo juga baru mulai Kan ya lo umrah yang subscribe sedikit, yang nonton sedikit Ya, jadi orang tuh harus sabar Jangan terlalu banyak mengeluh Harus sering banyak berdoa Biar nanti subscribernya nambah Yang nonton juga banyak Daripada terus mengeluh Bagaimana kalau kita anu aja Menyanyi aja dulu Biar bahagia Biar semangat bikin youtubenya Nah, yuk nyanyi Nyanyi lagu apa, Doro Gusti? Iya, nyanyi lagu apa saja Yang penting bisa membuat kita happy Yaudah, ayo mulai menyanyi Tik, 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 tik Bunyi hujan di atas genting Airnya turun tidak terkira Coba lah tengok Pohon dan ranting Pohon dan ranting Bahasa semua Tak lagi Buru gak ketua Hingga di jendela Mas Karyol sudah tua Gingginya tinggal dua Hurri Tepuk tangan anak-anak Jadi, koyo are Paut Sudah bernyanyi Sudah lega Kita lanjut bahas buruknya Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap Fosil tertua burung pernah ditemukan di Jerman Jenis burung sangat banyak, mulai dari burung kolibri yang sangat kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan cepat Dan burung pinguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta yang lebih tinggi dari manusia Dan sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya Dan saat ini burung diketahui merupakan keturunan dari kelompok dinosaurus teropoda berbulu Seperti burungnya mas karyo yang berbulu Gus, burungnya apa? Inilah burung yang anu yang ada bulunya yang bisa terbang Yang burung bervariasi, bermacam-macam jenis burung Bukan burungnya sameyang Iya maaf untuk Augusti Iya sudah lanjutkan lagi Dan dengan demikian merupakan satu-satunya anggota dinosaurus yang masih hidup Dengan demikian juga kerabat terdekat burung yang masih hidup adalah buaya Ternyata tiba-tiba pacarnya mas karyo Gisel Wih senang diangkat mas? Ya wih saya angkat telponnya Acaranya tutupnya ya Augusti Oke saudara semua Itulah tadi sedikit penjelasan tentang burung-burung yang ada di sekitar kita Cukup sekian dulu Sampai jumpa diketemu Eh sampai jumpa diketemu Sampai ketemu di video selanjutnya Karena mas karyo-nya lagi telponan sama pacarnya Jadi tak tutup saja Ya sudah cukup sekian dulu Terima kasih Matur Nungun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya